Intro Assalamualaikum guys Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya Hari ini aku buat video Hari Raya Sebab kita dah boleh beraya Ataupun pergi mana mana Terakhir di rumah je Jadi Sementara kita Beribadah korban Untuk mengenangkan Kisah Nabi kita Ibrahim Jadi kita Hari ini aku Berkorban juga lah guys sikit Demi hobi Sakit kepala aku guys Okay Mau dijadikan cerita Ambilkan Apa tu Terakhir Terakhir Okay Mau dijadikan cerita guys Aku punya Medium punya Setup Bukan lebih medium lah Dia Light Light jigging Tapi bagi aku Medium lah Aku punya Superlight Aku pakai Stellar So Tranks 301 Dengan Crappler LJ Aku mau let go Murah 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 Ada scratch sikit lah Biasalah Aku ni Ada beberapa Pandai jaga barang Ada scratch sikit So Aku mau jual murah sikit lah Aku dah mesti beli Benda ni baru lagi guys Dah sampai 6 bulan I'm gonna sell this one Soon So Aku ganti Dengan Wuh Ni guys Aku baru beli ni guys Aaaaah Sikit kepala lulis Okay So aku baru beli Stellar Shimano Stellar Okay Shimano Stellar Size 4000 High Gear HG Saltwater Edition lah So aku beli ni Untuk ganti Punya Tranks tu lah Okay Guys So Dengan Sama juga guys Exactly sama dengan Tranks tu Punya Punya model Cuma yang spinning Punya lah Grappler type LJ 632 To set medium Aku punya lah Okay Kenapa aku tukar guys Guys Disebabkan Dulu masa First-first main jigging ni Aku Rasa Senang pakai ni Memang senang lah Memang betul senang Tapi Lepas aku Sudah main Few-few Beberapa bulan ni kan Main jigging Aku Perasan Some Pro and Con Sejalah Yang ni First Amore casting susah guys Amore casting susah So dia memang Vertical jigging sahaja Boleh lah Casting dalam Sikit-sikit Dalam 5 5 meter 10 meter Rasanya boleh lagi lah Tapi kalau macam 20-30 meter dari bot Dia susah sikit And then second dia punya drag guys Drag dia Tak boleh lawan Bunyi Spinning lah Kalau spinning bunyi Shadow betul tu Yang ni Kurang shadow lah Tapi memang mudah lah Untuk jigging Tapi lepas Lepas Aku punya Fikir-punya fikir Aku rasa Aku selalu main 40 meter ke bawah 40 meter ke bawah Pakai spinning Rasanya ok Kalau aku main Deep sea nanti Baru kita cerita Pasal Yang jenis beginilah Bad cast Ataupun Overhead trail kan Korbeli baru lagi lah Nanti guys So yang ni Aku let go dulu Aku ganti dengan Sterai guys Okay Okay So jom kita unboxing Okay Okay guys Let's unboxing So inilah kotak dia Ini Stella Stella Sini SW4000HG Ini SW4000HG juga Ini Stella lah Okay And then aku beli Dengan Tali PE2 PE2 Duel Yang Multi color punya Dan Ya Okay guys So ignore harga-harga ni Guys lah Harga-harga ni semua Harga kedai belum Discount lagi So actually Dia pernah harga begini Okay So let's unboxing Lalu bila kita buka Kita akan aku kecam ni Kita buka Nagi Gini Ini Kan ada manual guys Okay Manual Stella SW Manual-manual Biasalah Sama Dia pun Tak berapa faham Seperti Sepun And then ada Bag Bag dia lah guys Okay Ni biasanya Kalau premium-premium punya Reel Dia memang akan dapat Bag lah Biasa mana Stella Okay Okay Yang lain lagi ada Drag washer Eh drag washer Untuk washer punya ni Untuk susun tali Ada Minyak Shimano Manual lagi And then Waranti card lah Yang ni dekat Spool dia tadi lah Okay Salt water Infinity drive Kagane body Dengan X-Protect Okay Okay guys Tanpa melingatkan masa lagi Let's click to the Stella Itself Okay guys Hmm Ni dia guys Okay Stella SW 4000 HD Okay Shimano SW ni Ni kira Top of the line lah Top of the line Untuk Shimano punya Spinning Reel Kira flagship Shimano Reel lah Cuma 4000 ni Dia murah sikit guys Dia start dengan 4000 Saiz 4000 punya saiz Dia murah sikit Disebabkan banyak Feature-feature Di Saiz besar dia Diorang kasih kurang Macam Heatsink Semua tu Diorang kasih kurang Tak ada dalam Benda ni lah So kan ni 4000 untuk Ikan Sedang-sedang sahaja So mereka tak perlukan pun Heatsink tu di Reel ni Okay guys Oh Ni dia punya ni Apa ni Knock Memang bulat Tinggal lah guys Allahu Akbar It's very I don't know what to say lah Memang cantik lah Pasanti lah Oh dia datang sekali dengan Ni guys lah Atau cover tali ni Atau cover tali ni Atau cover tali ni Okay kalau Oh baru perasan satu benda Dia tak ada tempat sangkut Ni guys dia punya spool ni Tempat sangkut Apa ni Bright ni Biasanya ada kan Kalau di Saiz-saiz Kecil Yang punya Stella 1000 tu Ada tempat saiz Sangkut tu Tak ada Sebab tu mungkin dia bagi benda ni So ni saiz SW 4000HG Nampak lah Ni Stella Memang First aku ingat Color dia ni Dark blue Gold guys Tapi actually dia hitam Hitam Dengan Dengan Gold Dan biasanya aku dah suka pun Pancing yang ada Color gold Real Real yang ada gold Waktu aku dah pernah ada real Warna gold Semuanya Silver Dark blue Silver Dark blue Ni first aku beli yang ada gold lah Walaupun dia flagship kan Yang aku almost beli Shimano Stella FJ juga Yang warna silver tu Warna harga lebih kurang sama Mahal Beza 100-200 Seja Yang tu memang sedap Dia pakai Macromedule Yang ni dia pakai Infinity Drive Gear dia besar Sesuai untuk laut lah Ok Saltwater Dia memang dibuat khas untuk Laut Karawan memang Padu guys Padu Padu Duh Wah Memang lembut lah Ok So kita dengar drag dah Drag dia boleh tahan lah Kalau kita kuat sangat Tak ada yang kuat sangat Tapi boleh tahan lah Jadi aku Kalau mau cerita detail ini guys Aku actually Aku pun Tak tahu juga nih guys Sebenarnya Apa dia punya detail-detail kan Atau pakai Ini service Ini pun biasa tergeda ya So macam Yalah I'm looking forward lah Untuk Untuk Try Benda ni Berat dia dalam Not sure lah Dalam Berat 300 lebih rasanya 300 lebih gram Berat sikit compare to Stella FJ Dengan Shimano 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 Stella FJ Dengan TwinPower XD Ok Ni dia punya rod Ok Ok Kalau korang tengok sini Dia kata Light Jigging Series S632 Sesuai Autoporeal Size 3000 x 5000 Lepas tu Dia punya maximum Jig Minimum 40 Maksimum 160 Aku biasa memang pakai around 40 ke 80 Untuk yang mediumnya Biasanya 60 lah guys Terus besar Jarang pakai Terus besar Buka dulu Aku punya real semua grappler guys Aku Bukan aku Aku Rasa oke lah Dia punya harga Dalam mahal sangat Sedang-sedang Semacam Lagipun dia macam Standard Shimano punya real Grappler Kita Kasih ganting terus guys Dengan Tunggu lama-lama Oops Uuuu Match 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 Memang padu guys Memang padu Memang match Oke Panjang rot ini Panjang 6 kaki 3 6 kaki 3 isi So Yalah Fully lah Hope fully lah Padu ini guys Oke Sampai sini sejalah Rasanya Apunboxing Aku punya Kancing Oh Berat sikit Tapi okelah Lebih confident Oke lah So Let's see lah Jadi guys Padu 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 Assalamualaikum Masih Renang menonton Pribu Hayat Sejabah Tengah